Halo teman-teman RZ, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang sangat seru tentang sekelompok orang yang datang berbunjung ke sebuah pulau misterius yang dapat mengabulkan apapun permintaan mereka. Penasaran dengan cerita filmnya? Langsung aja kita tonton videonya. Let's play the movie! Cerita dimulai dari seorang wanita yang berlari kabur dari kejaran seseorang yang telah menculiknya. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan meminta tolong kepada seorang pria. Ia tidak tahu kalau ternyata pria tersebut adalah dalang dibalik penculikannya. Ia pun kemudian ditangkap dan film pun dimulai. Beberapa hari kemudian di Dermaga sebuah pulau, terlihat sekelompok orang yang datang berkunjung untuk mewujudkan harapan gila mereka. Sekelompok orang tersebut terdiri dari lima orang yang bernama Melanie, Gwen, Patrick, Brake, dan JD. Mereka semua disambut oleh pelayan resort bernama Julia. Saat mereka disambut, terlihat ada seorang pria di semak-semak yang mengamati mereka semua dari jauh. Mereka berlima pun kemudian diantar ke dalam resort. Sesampainya di resort, mereka semua diantar ke tempat masing-masing. Melanie yang baru tiba langsung membuka koper dan mengambil fotonya bersama sang kekasih yang sudah meninggal. Sedangkan di tempat Gwen, ia yang penasaran bertanya pada Julia bagaimana cara pulau ini mewujudkan harapan para pengunjung. Julia mengatakan itu adalah kemisteriusan dari pulau ini dan hanya Tuan Rorki saja yang tahu. Setelah Julia mengantarkan Gwen, terlihat hidung dari Julia mengeluarkan darah seperti ada penyakit berat yang sedang ia derita. Kembali ke Gwen. Saat ia ingin ke kamar mandi, ia mendapati telapak kaki seseorang yang masih basah seolah ada orang yang baru saja dari kamarnya. Gwen pun penasaran dan melihat ke kaca. Ketika ia melihat ke kaca, ada sesosok misterius di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, sosok tersebut tidak ada. Di malam harinya, mereka berlima berkumpul di lobi. Sambil meminum minuman, mereka bertemu manajer resort yang bernama Mr. Rorki. Sang manajer alias Mr. Rorki kemudian mengatakan, kalau setiap orang di sini, hanya diperbolehkan satu permintaan saja untuk mewujudkan harapan mereka apapun itu, meskipun itu mustahil. Satu persatu dari kelima orang ini ditanyai apa permintaan mereka. Brick dan JD menjadi yang pertama. JD mengatakan kalau mereka ingin sebuah pesta yang meriah beserta dengan wanita-wanita seksi dan cantik. Mr. Rorki lalu mengajak mereka berdua ke sebuah tempat. Brick dan JD pun kemudian berpesta bersama dengan para wanita-wanita seksi di sana. Saat sedang berpesta, Brick melihat seorang pria dengan badan hangus berada di tengah pesta. Namun tidak lama, pria hangus tersebut menghilang. Di tempat lain, Gwen ditanya oleh Mr. Rorki mengenai harapannya. Gwen mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan seorang pria yang pernah melamarnya dulu. Namun ia tolak dan membuatnya menyesal. Gwen kemudian diajak ke suatu ruangan oleh Mr. Rorki. Di sana, Mr. Rorki menyuruh Gwen untuk membuka pintu di depannya. Gwen kemudian membuka pintu dan perlahan ia masuk. Di sana, Gwen terkejut karena tiba-tiba berada di malam saat ia dilamar oleh pria yang ia tolak. Gwen kemudian bertemu dengan pria yang ia tolak. Gwen merasa heran karena terasa seperti kembali ke masa lalu. Gwen yang keheranan kemudian diyakinkan oleh pria yang ia tolak kalau semua ini nyata dan bukan ilusi. Pria itu pun lalu melamar Gwen dan Gwen pun menerimanya. Beralih ke tempat lain di mana Melanie dan Patrick sedang mengobrol. Di sana, Patrick bercerita kalau ia sebenarnya ingin menjadi seorang tentara seperti ayahnya namun dilarang oleh ibunya. Ia pun kemudian menjadi polisi. Namun karena polisi bukan profesi yang ia cita-citakan ia melakukan tugas polisi dengan tidak sepenuh hati. Sedangkan Melanie bercerita kalau sejak kecil Melanie selalu dibully. Ia berharap bisa membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Tidak lama kemudian Mr. Rorky datang. Mr. Rorky mengatakan kalau ia bisa mewujudkan harapan mereka dimulai dari Melanie. Melanie pun diajak Mr. Rorky dan diminta untuk masuk ke dalam sebuah lift. Setelah keluar dari lift ia berada di sebuah ruangan dan melihat seorang wanita yang dulu sering membuli berada di balik kaca. Wanita tersebut bernama Sloane. Wanita yang dikejar-kejar oleh penculik di awal film tadi. Dengan penuh dendam ia menyiksa Sloane dengan menekan tombol-tombol penyiksa di depannya. Rupa-rupanya Melanie menganggap kalau itu hanyalah sebuah alat virtual saja. Hingga datang seorang eksekutor yang akan membunuh Sloane. Melanie pun sadar kalau itu bukan alat virtual atau sebuah ilusi. Melanie kemudian segera menyelamatkan Sloane sebelum dibunuh oleh eksekutor. Mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri mereka berdua berencana untuk keluar dari pintu ini. Namun tiba-tiba sang eksekutor muncul dan berusaha membunuh mereka. beruntung beruntung bagi mereka seorang pria datang menyelamatkan keduanya. Pria tersebut ternyata adalah pria yang memantau di semak-semak dari kejauhan saat Melanie datang. Pria itu bernama Damon. Damon mengatakan kalau pulau ini tidak seperti yang orang bayangkan. di keesokan harinya Patrick yang berharap menjadi seorang tentara dibawa oleh Mr. Rorky dan diturunkan di tengah hutan. Tidak lama kemudian datang dua orang tentara yang sedang bertugas. Karena dianggap mencurigakan Patrick kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan pemimpin mereka di suatu tempat di pulau itu. Begitu sampai alangkah terkejutnya ia ketika melihat pemimpin kedua tentara tadi adalah ayahnya sendiri yang sudah meninggal. Ayah Patrick sendiri meninggal saat menjalankan tugas. Ia mengatakan pada ayahnya jika ayahnya terus melakukan misi ini ia akan mati terbunuh. mendengar hal itu ayah Patrick ingin membatalkan misinya itu dan kembali pulang. Namun Patrick kemudian berkata pada ayahnya kalau ayahnya adalah seorang pahlawan bukan seorang pengecut yang lari dari misinya. Kata-kata Patrick jelas menjadi cambuk bagi ayahnya agar tetap melanjutkan misi. di tempat di tempat lain Brick dan JD yang sedang asik ditemani wanita-wanita seksi tiba-tiba didatangi oleh para teroris Mereka pun kemudian disandra dan diintrogasi Saat sedang diintrogasi para tentara datang menyelinap tentara-tentara tersebut adalah pasukan ayah Patrick beserta Patrick yang ikut menyelinap menyerbu para teroris yang menyandra Brick dan JD Singkat cerita pertempuran pun terjadi para teroris berhasil dilumpuhkan dan para sandra berhasil diselamatkan namun sial bagi ayah Patrick dan yang lainnya ternyata para teroris ini adalah zombie yang terdapat di pulau ini pertempuran pun kembali terjadi namun kali ini dimenangkan oleh para teroris para teroris tersebut berhasil membunuh ayah Patrick dan JD sementara di tempat lain Gwen sudah mendapatkan kehidupan yang ia inginkan bersama pria yang pernah ia tolak dulu waktu pun terasa singkat bagi Gwen tidak terasa ia sudah memiliki seorang anak perempuan namun terwujudnya harapan Gwen justru membuat ia bertanya-tanya ia pun menanyakan pada Mr. Rorkey tentang apa yang terjadi pada dirinya Mr. Rorkey kemudian mengatakan kalau Gwen tidak perlu heran dan bertanya-tanya sebab apapun bisa terwujud dengan cepat di pulau ini meskipun harapannya sudah terwujud namun ia merasa ada sesuatu yang mengganjal perasaannya ia pun kemudian meminta Mr. Rorkey satu harapan lagi Mr. Rorkey kemudian menegaskan kalau pengunjung di pulau ini hanya boleh meminta satu permintaan saja dan itu tidak bisa diganggu gugat lalu Gwen menjelaskan kalau ia ingin menyelamatkan adiknya yang tewas karena kebakaran Mr. Rorkey pun akhirnya luluh dan Gwen disuruh untuk masuk ke pintu yang saat itu pernah ia lewati setelah melewati pintu tadi ia tiba-tiba berada di situasi ketika apartemen adiknya sedang terjadi kebakaran Gwen mencoba menyelamatkan adiknya namun tidak bisa ia kemudian keluar mencari pertolongan ia pun meminta pertolongan kepada seorang polisi yang ternyata polisi tersebut adalah Patrick namun sayangnya Patrick tidak bisa menolong karena ia tidak berani naik ke atas atau mungkin sebenarnya ia tidak mau naik ke atas karena itu bukan tugas polisi melainkan tugas pemadam kebakaran Gwen kemudian kembali lagi naik ke atas ke apartemen adiknya yang terbakar ia mencoba lagi menyelamatkan adiknya dan tetap tidak berhasil hingga ia kemudian pingsan saat Gwen pingsan Julia datang menyelamatkan Gwen dan membawanya kembali ke resort di pulau Gwen pun tetap tidak berhasil menyelamatkan adiknya meski ia diberi kesempatan jika diingat lagi Mr. Rorkey pernah mengatakan kalau setiap pengunjung hanya boleh meminta satu permintaan saja yang artinya hanya ada satu harapan yang bisa terwujud di tempat yang berbeda Melanie Sloan dan Damon menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar dari pulau ini tapi sebelum itu mereka mampir di sebuah gua dan memasukinya disana Damon mengatakan kalau ia adalah seorang agen yang menyamar sebagai pengunjung di pulau ini dan ia juga memberitahu cara pulau ini mengambulkan harapan pengunjung yaitu dengan meminum air dari dalam gua ini namun harapan itu hanya terwujud satu kali setelah memberitahukan rahasia pulau mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari pulau ini hingga mencapai bukit saat mereka sudah berada di atas bukit Damon meminta kepada Melanie dan Sloan kalau mereka berhasil keluar dari pulau ini mereka harus mengatakan kebenaran pulau ini pada orang-orang agar orang-orang bisa waspada terhadap pulau ini di saat mereka sedang berbicara tiba-tiba eksekutor muncul dan menyerang mereka demon kemudian mengorbankan dirinya dengan mendorong sang eksekutor jatuh bersama dari atas bukit demon pun kemudian tewas Melanie dan Sloan kemudian bergegas ke tempat awal Sloan disiksa untuk menggunakan telpon di sana Sloan kemudian menelpon mantan suaminya dan meminta untuk menjemputnya singkat cerita Melanie Sloan Quinn Patrick dan Brick bisa berkumpul bersama di resort di sana mereka meminta penjelasan kepada Mr. Rorkey atas apa yang terjadi mereka kemudian saling menceritakan apa yang mereka alami mereka pun mendapatkan fakta kalau harapan mereka ternyata saling terhubung satu sama lain saya tidak terhubung saya kamu terhubung mantan suami Sloane, tetapi juga menembaki mereka semua dengan senjata RPG. Mereka pun kemudian lari bersama menyelamatkan diri. Setelah mereka semua berhasil menyelamatkan diri, mereka pun berdiskusi bagaimana cara keluar dari pulau aneh ini. Melanie dan Sloane kemudian bercerita mengenai batu yang mereka lihat bersama demon di dalam gua tadi. Mereka kemudian pergi ke gua dan berencana menghancurkan batu tersebut dengan menggunakan granat milik Patrick. Namun di dalam gua, mereka justru diganggu oleh makhluk-makhluk aneh yang membuat mereka sempat terpisah. Saat sedang terpisah, Gwen bertemu dengan seorang pria hangus yang dilihat oleh break saat di pesta waktu itu. Rupa-rupanya pria hangus itu adalah Nick, yaitu adik dari Gwen yang tewas saat kebakaran di apartemennya. Nick kemudian menunjukkan wujud aslinya. Dan ternyata, Nick adalah seorang pria yang berada di foto bersama Melanie. Dengan kata lain, Nick adalah kekasih dari Melanie. Dan semua fakta yang mengejutkan pun terungkap. Kalau ternyata, semua ini adalah rencana dari Melanie. Melanie adalah orang pertama yang datang ke pulau ini. Ia berharap sebuah pembalasan kepada semua orang yang terkait atas kematian pacarnya itu. Mulai dari Gwen sang kakak yang menjadi penyebab kematian Nick karena lupa mematikan kompor di apartemen. Kemudian, Patrick sang polisi yang tidak mau naik ke atas untuk menolong Nick yang terjebak di tengah kebakaran. Lalu, ada break dan JD yang merupakan sahabat dari Nick yang justru kabur saat terjadi kebakaran. Ada alasan kenapa Melanie tidak bisa merelakan kematian pacarnya itu. Dulu, Melanie sering dibully saat kecil yang membuatnya trauma hingga harus bersekolah di rumah. Ia kemudian kesulitan untuk mendapatkan kekasih yang mau menerima apa adanya hingga ia kemudian bertemu dengan Nick. Namun, kematian Nick membuatnya shock dan berniat melakukan pembalasan atas kematian Nick kekasihnya. Meski akhirnya, granat tersebut bisa direbut kembali oleh yang lainnya. Setelah itu, Sloane, Gwen, Patrick, dan Brick menuju ke tempat batu yang mereka ingin hancurkan. Saat sampai di sana, tiba-tiba Mr. Rorky muncul dan batu itu mengeluarkan kenangan dari Mr. Rorky dan Julia. Rupa-rupanya, ternyata Mr. Rorky dulu juga adalah seorang pengunjung dan sang pelayan resort, yaitu Julia, ternyata adalah istrinya. Lalu, Gwen kemudian mencoba menyadarkan Mr. Rorky dengan mengatakan kalau harapan itu tidak membuat kebahagiaan yang nyata dan justru membuat Julia tersiksa. Mendengar hal itu, Mr. Rorky kemudian tersadar dan meminta Sloane untuk meminum air dari gua itu dan membuat permintaan. Sloane lalu meminum air tersebut dan berharap Melanie mati bersama dengan Nick, pacarnya yang telah meninggal. Tidak lama kemudian, Melanie ditarik ke dalam air oleh Nick. Sebelum Melanie masuk ke dalam air, ia melemparkan granat ke yang lainnya, berharap mereka semua juga ikut mati bersama. Namun, apa yang diharapkan Melanie tidak terwujud karena Patrick dengan sigap menangkap granat dan mengorbankan dirinya. Singkat cerita, mereka yang tersisa yaitu Sloane, Gwen, dan Brick tersadar di resort. Mereka sadar dan selamat berkat harapan dari Sloane sendiri. Mereka bertiga kemudian bersiap meninggalkan pulau fantasi ini diantar oleh Mr. Rorky. Namun sebelum pulang, Mr. Rorky menanyakan pada Brick mengenai apa harapannya sebab pesta saat itu adalah harapan dari JD, bukan harapan dari Brick. Lalu Brick mengatakan, kalau ia berharap JD bisa hidup kembali dan pulang ke rumah. Namun, Mr. Rorky mengatakan, kalau Brick harus tinggal di pulau selamanya agar harapannya itu bisa terus bertahan. JD pun akhirnya hidup kembali dan pulang bersama Sloane dan juga Gwen. Sedangkan Brick tinggal di pulau bersama Mr. Rorky. Dan cerita pun tamat. Itu tadi adalah sebuah cerita dari film Fantasy Island yang dirilis pada tahun 2020. Gimana? Seru kan ceritanya? Penuh dengan plot twist. Kalau kalian ada di pulau ini, apa yang kalian harapkan? Tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update cerita film seru lainnya dari channel ini. RZ Story Movie Enjoy the movie! Terima kasih telah menonton!